Kalau beberapa tahun terakhir ini memang perusahaan batubara karena siklus harga atau karakteristik dari sektor pertambangan itu adalah menghadapi harga komoditas yang volatile ya, fluktuatif ya. Tentu adalah efisiensi ya, efisiensi di segala lini ya untuk bisa menekan kos. Karena kos ini makin meningkat terus nih, kos makin meningkat ya, beban kos makin meningkat terus, kemudian juga beban kos itu dari dampak dari kebijakan, ada regulasi ini, regulasi ini, itu kan menambah beban ya. Sementara harga turun terus, nah ini yang membuat perusahaan mau nggak mau harus sekuat mungkin untuk bisa efisien ya. Gimana kah terkait hilirisasi nih Pak yang digaungkan oleh pemerintah untuk di tahun-tahun depan? Iya, saya kira ini jadi prioritas pemerintah ya, bahkan Pak Presiden Jokowi udah berkali-kali ya menyampaikan keinginan agar batubara bisa diolah untuk mendapatkan nilai tambah ya. Yang lebih real adalah salah satunya gasifikasi, kemudian juga kalau kita berbicara hilirisasi juga ada call upgrading ya salah satunya ya. Tapi fokusnya di gasifikasi. Nah ini yang sedang mulai berjalan ya, satu perusahaannya udah mulai melaksanakannya, tahapan studi kelayakan dan diharapkan ini ada insentif ya, insentif fiskal ya, perpajakan ataupun juga insentif untuk kemudahan impor atau juga pengadaan lahan. Berbagai insentif ini yang kita sedang harapkan ada support dari pemerintah untuk membuat agar investasi di hilirisasi atau gasifikasi ini bisa menarik. Saya kira kata kuncinya di situ sih, insentif ya. Insentif. Oke Pak, kalau melihat program pemerintah tentang hilirisasi sebenarnya dari pelaku usaha maupun pemerintah menurut pandangan Bapak ini seberapa siap kita untuk melakukan hilirisasi tersebut? Pastikan investasinya juga besar nih Pak, menurut pandangan Bapak sebagai asosiasi begitu ya Pak, seperti apa Pak? Iya saya kira perusahaan-perusahaan sangat-sangat antusias ya untuk mengarah ke situ ya, tapi tentunya yang saya sampaikan tadi, insentifnya kita masih nunggu sebenarnya sampai sejauh mana insentif ini. Jika insentif tersebut bisa membuat investasi di gasifikasi menjadi ekonomis ya, saya kira perusahaan-perusahaan akan banyak yang tertarik. Dan saya kira memang ke depan batu bara akan beralih ya, transformasi ya dari sekedar menggali untuk sumber kelistrikan, nanti akan diolah nilai tambahnya lagi menjadi salah satunya gasifikasi. Akan menuju ke sana sih, transformasi batu bara. Oke Pak, kalau misalnya selain insentif nih Pak, kendala apa lagi sih Pak yang kira-kira bakal ditemui saat untuk melangsungkan hilirisasi tersebut untuk jadi gasifikasi? Iya, salah satunya tentu perizinan ya, karena kan kalau investasi untuk membuat pabrik pengolahan ya, atau pemurnian, atau disini gasifikasi itu investasinya bisa 25 tahun, 30 tahun, bahkan lebih. Sementara di sisi lain, izin-izin pertama, karena ada watasnya ya, perusahaan yang investasi di gasifikasi mungkin izinnya tinggal, misalnya nih tinggal 10 atau 20 tahun, sejauh mana pemerintah bisa fleksibel bagi perusahaan yang investasi untuk gasifikasi nanti izinnya bisa dijamin gitu ya, sampai apa, bahkan melebihi dari masa investasi di gasifikasinya. Dan itu salah satu ya, dan saya kira pengadaan lahan juga bisa biasanya jadi kendala ya, itu mungkin yang perlu terus infrastruktur, dan bahkan model yang sedang dikembangkan oleh satu perusahaan BUMN di Sumatera Selatan itu membangun gasifikasi dalam satu kawasan industri ekonomi khusus. Ini yang mungkin perlu didorong agar gasifikasi bisa juga mendorong industri yang terintegrasi gitu ya. Memang lahan dan izin ini yang sering ditemui begitu ya, klasik untuk setiap program-program dari pemerintah begitu ya Pak.